Berdoa, selesai Oke, sekarang saya mau share screen dulu nih untuk CV dari Dr. Livia Pemateri kita malam hari ini Oke, sebentar Nah, untuk pemateri kita malam hari ini tuh ada Dr. Livia Ashifah Rahman Beliau ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung Baru lulus nih kemarin tahun 2020 Dan beliau ini lulus dari Sarjana Kedokteran dan Koas dengan IPK Kumlaut ya Lalu untuk achievementnya di sini Dr. Livia pernah mengikuti RMO Cabang Digestif tahun 2017 Dan untuk organisasi Dr. Livia juga mengikuti tim bantuan medis dan tim HITAN Dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung tahun 2017 Ya, sekian untuk CV dari Dr. Livia Sekarang langsung aja untuk Dr. Livia boleh memulai materinya ya dok Silahkan dokter Oke, ini sinyal bagus nggak ya? Bagus dok, bagus, lancar dok Suaranya juga Oke Izin share screen ya semuanya Sudah kelihatan belum share screennya ya? Sudah dokter Oke, sip Dimulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Selamat malam Apa kabar semuanya Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Meskipun di area pandemi seperti ini Oke Tadi perkenalan udah Nama saya Dr. Livia Selamat bergabung semuanya di sharing season Sebelumnya soal UKMPPD yang sering di Sebelumnya kita di sini sebenarnya cuma mau bahas Tadi udah dijelasin juga sama Teh Regina ya Bahwa soal UKMPPD itu tipenya seperti apa sih? Apakah yang ditanya anatomi? Atau misalnya patofisiologika Atau cuma diagnosis, terapi, kayak gitu Ya Nah Oke Sebelum masuk ke materi Kita mau Aku mau jelasin dulu gambaran UKMPPD ya UKMPPD itu Soalnya dikerjakan dengan menggunakan computer based test gitu ya Jadi CBT Kenapa aku kasih tau ini? Karena biar kalian itu latihan gitu Karena yang dikerjakan itu adalah 150 soal Dengan waktunya itu adalah 200 menit gitu Kalau misalnya dulu 200 soal dalam 200 menit Tapi sekarang udah 150 soal dalam 200 menit Jadi kalian harus banyak latihan Berada di depan kamera selama 200 menit ngerjain soal gitu Jadi harus ada ketahanan mental sama fisiknya nih Dalam menghadapi UKMPPD Karena nggak jarang terjadi mata lelah gitu Atau malah ngantuk gitu dalam mengerjakan soal gitu ya Nanti di akhir aku bakal kasih tips-tips UKMPPD Apa aja sih yang harus kalian pelajari dari awal Sampai nanti persiapan UKMPPD gitu ya Nah Terus Proporsi soal Proporsi soal yang sesuai dengan SKDI Atau Skandar Kompetensi Dokter Indonesia Ingat UKMPPD itu adalah ujian akhir dokter umum Bukan dokter spesialis Jadi yang kalian harus kuasai adalah kompetensi dokter umum Jangan Kompetensi dokter umum itu yang mana? Yang SKDI 4 ataupun SKDI 3 Biasanya yang paling sering dikujikan di UKMPPD Untuk SKDI 1 ada nggak sih dok? Ada Tapi dia proporsinya tidak akan sebanyak SKDI 4 dan juga SKDI 3 Dan biasanya SKDI 1 dan 2 itu dia Kalian harus cuma nice to know aja Sampai tahu diagnosis itu udah bagus banget gitu Tapi kalau misalnya untuk SKDI 4 dan SKDI 3 Kalian harus tahu sampai tata laksananya gitu ya Nah terus tingkat kesulitan Tingkat kesulitan soal itu bervariasi gitu Ada soal yang mudah Ada yang sedang Dan juga memang ada yang soal yang sulit gitu Tapi tenang Yang sulit ini akan kita ubah jadi gampang Karena di mesho kita punya mesh point gitu ya Terus yang paling sering bidang apa sih yang dikeluarkan gitu ya Yang paling sering itu adalah bidang-bidang yang besar Seperti objin, larus bedah, penyakit dalam Penyakit dalam pun di breakdown ya Ada tentang infeksi tropis Atau tentang digestive, rheumatologi gitu ya Dan yang terakhir itu tentang anak Itu yang paling sering keluar komposisi soalnya gitu ya Yang paling banyak keluar komposisi soalnya gitu Nah sekarang kita mau sharing ya Tipe soal UKMPPD Sharing aja sih sebenarnya yang mau aku tekankan disini itu Adalah bahwa soal-soal UKMPPD itu Ada biasanya pertanyaannya seperti apa Dan biasanya kita harus ngejawabnya gimana gitu ya Yang nomor satu Nah yang paling sering ditanyain itu adalah tentang alur diagnosis Untuk UKMPPD angkatan aku, batch aku Itu paling untuk yang hari aku banyaknya ditanya tentang diagnosis gitu ya Untuk yang batch selanjutnya itu ternyata yang paling banyak ditanyainya adalah tata laksana gitu ya Jadi biasanya yang paling sering itu adalah diagnosis dan juga tata laksana Tapi yang lain seperti etiologi, pemeriksaan penunjang juga ditanyakan Tapi mungkin tidak sebanyak diagnosis dan juga tata laksana gitu Nah untuk kalian juga, ini kan kalian mau persiapan UKMPPD nih ya Saya kasih tips semuanya Kalau misalnya untuk mengejakan soal Itu biasakan membaca dari pertanyaannya dulu gitu ya Jadi dari pertanyaannya dulu nih gitu ya Jadi apa diagnosis yang paling mungkin gitu dulu Jangan kita baca sih soal ceritanya dulu Kenapa? Karena kalau kita baca soal ceritanya dulu Baru kita ke pertanyaan Nanti biasanya kita mengulang Mengulang membaca Oh ini yang ditanyakannya apa gitu Jadi mengulang Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih Apakah diagnosis yang paling mungkin Jadi di otak kita tuh udah terplot gitu Oh berarti ini soal namanya diagnosis Jadi ketika kita baca si penjabaran soalnya Akan kita, otak kita bakal connect nih Mana ya diagnosisnya gitu ya Karena kan kalian pas UKMPPD berpacu sama waktu gitu Jadi jangan buang-buang waktu gitu ya Sip Oke kita mulai ya Apakah diagnosis yang paling tepat Kausan, mata cekung Ini gue harus kembali langsung Apakah diagnosisnya? Oke Kalau misalnya kita lihat Kalau boleh di mute dulu Jadi ini enggak Oke Jadi apakah diagnosisnya? Nah disini kita lihat Keluhan berak-berak encer Berak encer Terus dia frekuensinya 4 sampai 7 kali Berarti dia udah masuk ke kriteria diare Apa sih kriteria diare itu? Nah kriteria diare atau definisi diare itu adalah BAB yang tidak normal Dimana dilihat dari konsistensi Konsistensinya menjadi lembek atau cair Dan frekuensinya itu lebih sering dari biasa Biasanya lebih dari sama dengan 3 kali dalam 1 hari Nah biasanya BAB cair ini bisa disertai lendir atau darah Ataupun pure hanya air saja Tapi kita lihat disini Di pasien kita tadi tidak disebutkan Adanya lendir atau darah Dan usianya pun masih 12 bulan Untuk diare pada pasien anak 12 bulan Itu biasanya disebabkan karena virus Yaitu rotavirus Makanya dia jarang yang berlendir ataupun berdarah Nah untuk kita mendiagnosis Gimana caranya mendiagnosis diare Itu adalah kita lihat Kalau misalnya diare itu Ada yang tanpa dehidrasi Dehidrasi ringan sedang Dan juga dehidrasi berat Dehidrasi ringan sedang dan juga berat Jadi nggak ada tuh Dehidrasi ringan berdiri sendiri Dehidrasi sedang berdiri sendiri Nggak ada Jadi dehidrasi ringan sedang Ingat ya nggak boleh kekecoh Nah yang harus kita lihat itu apa aja Aku bintangin ya Yang pertama adalah keadaan umum Terus yang kedua adalah Rasa ingin minum atau rasa haus Dan yang ketiga yang kita lihat adalah turgor Ini yang utama yang harus kita lihat adalah tiga ini Untuk yang tanpa dehidrasi Dia keadaan umumnya Karena dia belum dehidrasi Dia masih baik Masih sadar Anaknya bisa masih aktif biasanya Terus keinginan minumnya seperti biasa Kalau misalnya dia lagi haus Dia pengen minum Tapi kalau misalnya dia udah Nggak haus Ya udah Dia biasa aja Nah untuk turgor Untuk yang tanpa dehidrasi Dia akan kembali secara cepat Nah untuk dehidrasi ringan sedang Karena pasiennya itu udah mengalami dehidrasi Jadi biasanya pasiennya itu gelisah Atau rewel Terus keinginan minumnya Karena dia udah dehidrasi Pasti dia sangat haus Dan turgornya itu akan kembali secara lambat Nah untuk yang terakhir Dehidrasi berat Ingat dehidrasi berat Dehidrasi berat itu dia Cepat jatuh ke keadaan shock Jadi biasanya dia gimana sih Dia biasanya udah lesu Lunglay Pasiennya apatis Bahkan bisa tidak sadarkan diri Terus pasiennya udah males minum Bayangin dong Kalau misalnya pasien udah dehidrasi berat Udah lusul Lu mulai Mau minum aja Kayaknya gak kuat Jadi pasiennya udah males minum Dan purgornya juga kembali Sangat lambat Nah Untuk apa sih kita tahu Derajat dehidrasi ini Derajat dehidrasi kita ketahui Untuk kita melihat Rencana terapi Dari lintas diare Rencana terapi diare itu Rencana terapi diare itu Ada tiga Ada rencana terapi A Terapi B Dan terapi C Untuk yang tanpa dehidrasi Kita masuk ke rencana yang terapi A Untuk yang dengan dehidrasi ringan sedang Kita masuk ke rencana terapi B Yang dehidrasi berat Kita masuk ke rencana terapi C Nah Kita balik lagi ke soal Kita lihat Nih Ya Di pasien Anaknya tampak kehausan Kehausan Matanya cekung Turgor kembali lambat Berarti pasien ini Diagnosisnya adalah Dia reakut dengan dehidrasi 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 apa Ringan sedang Ringan sedang Iya benar Dehidrasi ringan sedang Ingat ya Gak boleh kekecoh Gak ada tuh dia Dehidrasi ringan aja Sendiri gak ada Gitu ya Yang ada adalah Dehidrasi ringan sedang Gitu Dehidrasi sangat berat Ada gak? Gak ada Gitu ya Adanya dehidrasi berat Gitu Nah Nah Untuk rencana terapi B Biasanya kita memberikan Oralit Oralitnya itu diberikan 75 mili Kali berat badan Anak Gitu ya Tadi di soal kita Berat badannya berapa? 10 kilo Berarti 75 Dikali 10 Berapa? 750 Kadang di soal itu Nanya Berarti berapa Oralit yang kita kasih Berarti kalian harus tahu dong Satu sachet Oralit itu ada berapa Apa jumlahnya? Satu sachet Oralit itu dia Ada 200 mili Berarti untuk memenuhi 750 mili Kebutuhannya Kita butuh berapa? Berarti kita butuh 4 sachet 4 sachet Oralit Tapi dong kan Kalau 4 sachet 4 x 200 800 Kelebihan Nggak apa-apa Prinsipnya Pada pasien yang Dehidrasi itu Nggak apa-apa Kelebihan Oralitnya itu Nggak apa-apa Asal jangan kekurangan Jangan kayak Ah yaudah kita ngasihnya 3 sachet aja Berarti itu kurang dong Berarti kan cuma 600 Gitu ya Nggak boleh Jadi nggak apa-apa Kelebihan 50 mili Itu nggak apa-apa Jadi prinsipnya Kalau misalnya Karena kan apotekar Nggak mungkin dong Ngebuka Oralitnya Terus ditimbang dulu Berapa mili sih Gitu kan Nggak mungkin ya Jadi Kita kasihnya 4 sachet 4 sachet Kita naikin ke atas Gitu ya Itu untuk prinsip Dari terapi yang B Kalau misalnya Berat badannya diketahui Kalau misalnya Berat badannya tidak diketahui Kita bisa pakai Tabel yang Di bawah ini Tapi biasanya Soal KMPPD Dia baik Jadi biasanya Dikasih tahu sih Berat badannya Berapa Gitu ya Sip Itu untuk Biare Nah Lanjut Yang kedua Ini juga sama Penegakan diagnosis Apakah diagnosis Yang tepat Pasien laki-laki Berusia 30 tahun Datang ke IGD Dengan keluhan demam Sejak 1 minggu yang lalu Pasien juga mengeluh mual Dan nyeri pada otot Terutama otot betis Tanda vital Dapatkan Tekanan darah 120 per 80 Nadinya 88 kali per menit Respiratory rate 22 kali per menit Suhunya 38,7 derajat celsius Pemeriksaan fisik Didapatkan nyeri pada gastrocnemius Ditemuka Eh diketahui Rumah pasien Baru saja mengalami kebanjiran Kira-kira apa nih Diagnosisnya Leptospirosis Betul Leptospirosis Sip Benar ya Kenapa Leptospirosis Karena gini Lihat kita Keluhan awalnya Pasien demam Sejak 1 minggu yang lalu Berarti kita Memikirkan Demam lebih dari 1 minggu Biasanya demam Lebih dari 1 minggu Itu apa saja Ada malaria Ada leptospirosis Ada typhoid fever Kalau misalnya dengue fever Sama dengue hemorrhagic fever Atau DHF Itu biasanya Demamnya dia kurang dari 1 minggu Jadi Bisa nggak kita coret DHF sama dengue fever Sebenarnya bisa Nah Terus Disini Disertai dengan Adanya nyeri Terutama di betis Atau pada gastrocnemius Itu tuh khas Dia pada Leptospirosis Dan ada faktor risiko Juga nih Pasiennya mengalami Kebanjiran Kenapa sih kok Yang mengalami Kebanjiran itu menjadi Faktor risiko Karena Untuk Leptospirosis ini Dia itu kan Disebabkan oleh Spiroseta ya Namanya Leptospira Nah dia Faktornya apa Faktornya itu adalah Urinticus Faktornya urinticus Jadi faktor risikonya itu Biasanya Pekerjaan yang Berada di pertanian Atau misalnya Rumah yang Kebanjiran Pokoknya Yang ada Air-air yang Menggenang Karena kemungkinan Di airnya itu Terkontaminasi Dari urinticus Jadi Leptospiranya Bisa masuk Melalui Mikrolesi Yang ada di kulit Jadi faktornya itu Urinticus Ingat Penyakit yang disebabkan Oleh tikus Itu gak cuma Leptospirosis Kalian harus ingat Ada penyakit Pes Kalian tau kan Penyakit pes Itu juga disebabkan Oleh Tikus Dia itu Penyebabnya adalah Yersinia pestis Tapi Untuk penyakit pes Sendiri Dia gejalanya Adalah Biasanya Lymphadenopathy Kalau misalnya Leptospirosis kan Biasanya demam Sama nyeri gastronemius Kalau misalnya Pes Dia disebabkan Oleh gigitan Tikus Dan penyebabnya Adalah Yersinia pestis Nah Klasifikasi dari Leptospirosis Leptospirosis itu Dia ada dua Ada yang ringan Sama ada yang berat Nah Gimana sih Kita cara membedakan Yang ringan Sama yang berat Untuk yang ringan Dia biasanya Cuman ada demam Dan Nyeri Otot betis Atau gastronemius Ya Kalau misalnya Dia yang berat Dia itu Biasanya Udah ada Jaundice Pasiennya udah kuning Atau Ipteric Pasiennya Matanya udah kuning Terus ada Tanda-tanda Acute kidney injury Biasanya Disoal Ditandai dengan apa Dengan adanya Oligo Uria Biasanya Disoal disebutkan Pasiennya Udah tidak berkemih Misalnya Selama 6 jam Atau 12 jam Berarti kan dia Masuknya ke Oligo Uria Nah Untuk leptospirosis Yang berat Dia punya nama lain Nama lainnya Adalah Whale disease Nama lainnya Adalah Whale disease Jadi Kalau misalnya Nanti kalian Ngerjain soal Pasiennya demam Lebih dari Satu minggu Terus ada Nyeri Otot betis Atau gastronemius Disertai dengan Jaundice Dan juga Oligo Uri Tapi Di pilihannya itu Nggak ada Leptospirosis berat Kalian harus lihat Ada nggak nama lainnya Nama lainnya itu Adalah Whale disease Nah Nih ya Ini tadi udah Aku jelasin juga Tadi ya Kalau misalnya Yang klinisnya Yang ringan itu Biasanya cuman Apa namanya Nyeri gastronemius Sama demam-demam Terus biasanya Pasiennya pusing Gerjal Prodorma lain ya Tapi kalau misalnya Untuk yang udah Whale disease Udah ada yang Udah ada gangguan Keginjal Kehepar Sama biasanya udah Jaundice Pasiennya Nah Untuk tata laksananya Kita kasih apa sih Yang ringan sama berat Nah Yang ringan sama berat itu Dia beda Tata laksananya Pasti dong ya Kalau aku Nyingkatnya gini Rido Bapak Maksudnya apa Rido Bapak Ringan Dia pakai Doxycycline Kalau misalnya Berat Dia pakai Penisilin Gitu Ya Doxycycline nya berapa 100 mg 2 kali per hari Secara Peroral Kalau misalnya Untuk yang berat Kita kasihnya apa Kita kasihnya Penisilin 1,5 juta unit Setiap 6 sampai 8 jam Jadi kalian ingatnya Yang agen lini pertama aja Karena biasanya ditanyain Cuma lini pertama Jarang ditanyain Agen alternatif Bahkan aku Belum pernah nemu Soal yang ditanyainya Agen alternatif Pasti dikasihnya Yang agen lini pertama Gitu ya Jadi ingat Rido Bapak Ringan Doxycycline Berat Penisilin Gitu Ya Oke Nah ini untuk Pencegahan Kalau pencegahan Biasanya Dikasih Doxycycline 200 mg Satu kali seminggu aja Biasanya buat orang-orang Yang memang Resiko tinggi tuh Kayak misalnya Ini anggota militer Atau pekerja Agrikultur tertentu Gitu ya Boleh dikasih Pencegahan 200 mg Doxycycline 200 mg Satu kali seminggu Gitu Ya Sip Oke Nah Lanjut Nomor tiga Yang sering juga ditanyain Di soal KMPPD itu apa Ada grade Atau klasifikasi Tapi ingat Kalian jangan Ngefilin klasifikasi Misalnya Yang kalian hafalin Adalah klasifikasi Osteogenesis Imperfecta Jangan Itu kasian Kalau kalian Ngefilin itu Atau kalian Kepenuhan nanti Karena kenapa Osteogenesis Imperfecta itu Dia SKDI-nya SKDI-1 Gitu ya Jadi yang kalian Ngefilin juga Klasifikasinya Klasifikasinya SKDI-nya Yang 4 Dan juga Dan juga 3 Nah Sekarang Termasuk luka bakar grade Berapa pasien ini Seorang laki-laki 20 tahun Dibawa ke IGD rumah sakit Setelah terkena ledakan gas LPG TTV dalam batas normal Pada pemeriksaan Didapatkan lesi kemerahan Di seluruh tubuh Dengan Lengan bawah kanan dan kiri Disertai nyeri Dan tampak adanya Bula Nah yang ditanyakan grade Nah kita berarti harus tahu dong Grade luka bakar itu ada berapa Ingat Grade luka bakar itu Dia ada 3 Cuman Yang grade 2-nya itu Dia di breakdown Ada yang 2A Sama 2B Gimana sih Ngebedainnya Biar gampang Dia grade 1 Grade 2 Grade 3 Itu gimana sih Cara ngebedainnya Yuk kita bahas sama-sama ya Untuk yang grade 1 Atau first degree Aku bikin disini aja Untuk yang grade 1 Untuk yang grade 1 itu Dia biasanya Hanya mengenai Lapisan epidermis Epidermis Biasanya gejalanya gimana sih Biasanya gejalanya Pasiennya itu Mengalami kemerahan Dan nyeri Biasanya Gitu Itu untuk yang Derajat 1 Nah Contohnya Biasanya apa Kalau misalnya Kalian lagi ke pantai Lagi berjemur Terus biasanya Kan ada luka bakar Biasanya jadi merah-merah Terus lagi nyeri Itu dia masuk ke luka bakar Derajat 1 Atau misalnya Kalian lagi masak air Terus misalnya Kena tuh Kena pancinya Ke senggol Terus jadi langsung merah Langsung nyeri Itu juga luka bakar Derajat 1 Contohnya Berarti Kalau misalnya Berjemur Berjemur di pantai Mau ten Kalian kulitnya Biasanya Mengalami luka bakar Luka bakar Derajat 1 Nah Untuk luka bakar Derajat 2 Tadi ingat ya Runtur-rujat 2 itu Ada 2A Dan 2B Prinsipnya Mereka itu Sama-sama Keluhannya itu Ada bula Nah Untuk yang Derajat 2 itu Kan tadi Kalau yang Derajat 1 Dia lapisannya Masih di lapisan epidermis Yang rusak Kalau misalnya Di derajat 2 Dia sudah masuk ke Dermis Tapi Untuk yang 2A Dia baru Sebagian dermis Ya Dermis Nah Terus Bulanya itu Dia masih Warna merah Bulanya masih Warna merah Gitu Kalau 2B Dia sudah ke Seluruh lapisan dermis Lapisan dermis Warna Pucat Gitu Ya Bulanya warna Pucat Jadi Apa namanya Kita bedanya dari apa Sorry Bentar ya Masih oke ya Sinyal aku masih oke enggak Oke dok Tapi share screennya Bentar ya Share screennya hilang Oke Sudah muncul lagi Belum-belum ya Share screennya ya Sudah dok Sudah ya Oke Sip Gitu ya Jadi Aku ulang ya Jadi yang derajat 2 itu Dia mengenai dermis Ya Kalau misalnya 2A Dia baru sebagian dermisnya Kalau 2B Dia sudah seluruh Lapisan dermis Yang ngebedainnya apa Dia bulah Kalau misalnya 2A Dia bulanya warna merah Kalau misalnya yang 2B Dia warna Pucat Gitu Nah Untuk yang derajat 3 Ya Deraja 3 Dia itu sudah sampai ke Subdermis Ya Sudah sampai ke Sudermis Dan dia biasanya Sudah ada Eskar Eskar Jadi sudah Kulitnya sudah Kehitaman Biasanya Nah gitu Ya Nah Terus selain itu Dia itu sudah Tidak nyeri Gitu Karena Sarafnya itu Sudah rusak Gitu kan Dia sudah di Subdermis Sarafnya sudah rusak Bayangin aja Eskar itu kan Biasanya kulitnya sudah Kehitaman tuh Terus Dia sudah mengenai Subdermis Pasti dia sudah Tidak nyeri Gitu Ya Jadi di pasien kita Kita balik lagi nih ya Ke soalnya Nih Kena ledakan gas LPG Lesinya kemerahan Dan tampak bula Berarti tadi yang kemerahan Bulanya masih kemerahan Dan juga nyeri Berarti dia Kombusio derajat Berapa? 2A Iya benar 2A Sip 2A Ya Oke Nah Ini yang kalian harus hafal juga Ada Rule of 9 Ini rule of 9 itu Fungsinya untuk apa? Untuk kalian nanti terapi cairan Biasanya yang kita Terapi cairan itu adalah Luka bakar yang lebih dari 15% Atau untuk grade 2 Sama grade 3 Yang lebih dari 15% Kalian harus hafal nih Si rule of 9-nya ini Betul ya Jadi kepala depan belakang 9 Tangan depan belakang 9 9 Dada 9 Abdomen 9 Kaki depan 9 Belakang 9 Berarti 18 ya 9 9 juga Terus yang satu itu adalah Di area genital Nah untuk rumusnya Kita pakai rumus Baxter Rumus Baxter itu Kita ya 4 mili Kali kilogram berat badan Kali persen TBSA tadi Yang dari rule of 9 Nanti setengah volume-nya Kita masukkan di 8 jam pertama Lalu setengahnya lagi Kita masuk ke 16 jam berikutnya Gitu ya Oke Lanjut Kan tadi tentang Tadi kita udah bahas ya Diagnosis paling sering ditanya Terus tadi grade atau klasifikasi Juga lumayan sering ditanya Tapi ingat Grade klasifikasi yang harus kalian hafal Adalah yang SKDI 4 atau 3 aja Gak usah kalian capek-capek Yang otak kalian Ngapalin yang SKDI yang 1-2 Sampai kalian fafok-fafok Sampai klasifikasinya Gitu ya ampun Nanti aja lah gitu Kalau kalian mengambil spesialis Boleh ngapalin gitu ya Tapi kalau untuk UKMPPD Kalian penuhin otak kalian Sama yang memang Sering dikeluarkan aja Gitu ya Nah terus Yang ketiga ada Yang sering juga ditanya Adalah tentang Etiologi Etiologi lumayan sering ditanya Tapi mungkin tidak sesering Dari diagnosis ataupun terapi Nah untuk etiologi Kita baca soalnya ya Apakah etiologi penyebab penyakit pada pasien Seorang pria berusia 37 tahun Pekerja swasta Sebelum menikah Datang ke puskesmas Dengan keluhan luka pada kemaluannya Pasien mengaku Sering melakukan hubungan seksual Dengan berganti pasangan Vital sign dalam batas normal Lalu pemeriksaan genital Didapatkan Ulkus tunggal Tampak bersih Dan tidak terasa nyeri Nah Kalau misalnya Sudah ada soal-soal Kayak gini Ini berarti Kira-kira kita Apa mau Soalnya itu mengarah Mau kemana sih Berarti mau Mengarah ke BMS Atau infeksi menular Seksual Gitu ya Nah ini Berarti kita bahas Tentang apa Ulkus Ulkus genital Ya Oke Kita bikin ya Biar kalian gampang Memahaminnya Ulkus genital Ulkus genital Ulkus genital itu Ada dua Ada Ulkus durum Terus yang kedua ada Ulkus mole Ulkus durum Atau nama lainnya itu Sifilis Atau Raja singa Ya Atau Shang Kru Ingat Shang kru Bukan Shang kroid ya Kalau Shang kroid itu Dia Untuk ulkus mole Nama lainnya adalah Shang kroid Ini Oke Nah Kalau misalnya Ulkus durum Itu penyebabnya Apa sih Penyebabnya Dia itu Disebabkan oleh Treponema Palidum Gitu Ya Kalau Ulkus mole Dia Etiologinya Adalah Hemopilus Hemopilus Ducre Gitu Ya Nah Terus Yang membedakan itu Pasti adalah Si lesinya Atau Esfloresensinya Ya Kalau misalnya Untuk Ini lesi ya Untuk Apa namanya Sifilis Atau misalnya Raja Singa Dia itu Biasanya Ukusnya Soliter Soliter Terus Biasanya Tan Tanpa Tanda Jadi lukanya Dia bersih Gitu Ya Tanpa Tanda Radang Apa namanya Tanpa Tanda Radang Berarti Dia enggak Nyeri Gitu Ya Kalau misalnya Untuk yang Ukus Mole Ukus Mole itu Dia lesinya Multiple Ya Multiple Jadi banyak Lesinya Terus Biasanya Dia Dengan Tanda Radang Tanda Radang Dan Dia kotor Karena Dia ada Tanda Radang Biasanya Dia ada Nyeri Gitu Ya Nah Nah Untuk Pemeriksaan Penunjangnya Kita pakai Apa Kita Biasanya Kalau misalnya Untuk yang Sivilis Atau misalnya Yang lukus Durum Ya Dia itu Biasanya Kita pakai VDRL Atau TPHA Ya Apa sih Bedanya VDRL Sama TPHA Kalau misalnya VDRL Biasanya Dipakai Buat Screening Gitu ya Dia sensitif Tapi Dia tidak Spesifik Tapi Kalau misalnya Disoal Ditanya Pemeriksaan Yang spesifik Apa Gitu ya Kita Jawabnya Adalah TPHA Tapi kalau misalnya Untuk screening Dia cukup pakai VDRL aja Tapi kalau misalnya Untuk yang spesifik Dia pakai TPHA Gitu Kalau misalnya Ukus mole Ukus mole itu Kita pakai Gram staining Gram staining Didapatkan Apa Biasanya Didapatkan Gambaran School Of Fish Gitu Ya School of Fish Nah Untuk Apa namanya Tata laksananya Untuk yang Lukus durum Atau sifilis ini Aku biasanya Nyingkatnya Ini Bapak Do Eh Bapak do Bapak do Itu maksudnya Apa Ya Yang pertama Ada Benzatin Penisilin Benzatin Penisilin Berapa 2,4 Juta Unit Bapak Berarti P nya apa Kita Kasih Penisilin Prokain 0,6 Juta Do 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 C C C C C Kita Kasih 2x100 Untuk 30 hari Gitu Ya E nya Apa Kita Kasih Erytromicin eritromisir 4 x 500 mg untuk 30 hari nah terus selanjutnya, kalau misalnya yang ukus mole, ukus mole kita kasihnya apa? aku nyingkatnya biasanya adalah seas 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 itu apa? seas itu adalah yang pertama sipro sipro, 2 x 500 E nya eritromisin eritro, 4 x 500 A nya azitromisin kita kali 1 gram dosis tunggal S nya lagi apa? seftri, seftriakson kita kasih 250 mg jadi bapadoe dan juga seas ingat, SD Sifilis Durum terus biasanya kalau misalnya Sifilis itu dia bersih kalau misalnya yang mole dia kotor karena udah ada tanda radang dan biasanya dia nyeri gitu jadi untuk di pasien kita kira-kira ini jawabannya apa? ukusnya tunggal tampak bersih tidak nyeri berarti etiologinya apa? diagnosisnya dulu deh apa? Sifilisnya diagnosisnya Sifilis benar etiologi Sifilis tadi apa? proponema iya benar treponema palidum sip pintar semuanya ya oke ini gambaran Sifilis dia masih bersih tuh cuma satu lagi biasanya gitu ya oke ini kita juga bisa dengan darfield mikroskop juga sebenarnya bisa dia ada gerakan dari si treponemanya tapi paling sering ditanya itu ini yang si VDRL sama si TPHA gitu ya ini ukus mole dulu sih aku ingatnya mole monyet mole nyeri tekan gitu ya kan kalau misalnya UKMPPD kan kita pengen yang apa nempel di otak gitu jadi aku ingatnya gitu monyet mole nyeri tekan gitu oke ya ukus mole ini tadi udah ya nah ini tadi kalau misalnya pewarnaannya ada gambaran school of fish gitu ya school of fish oke nah selanjutnya nomor lima yang sering ditanyain juga adalah mengenai pemerisaan fisik ya pemerisaan fisik itu lumayan sering ditanyain tapi biasa dia tidak sebanyak ditanyakannya diagnosis ataupun terapi ya oke kita baca ya pemerisaan fisik apa yang dimaksud tuan Zed 29 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan nyari perut kanan bawah sejak satu hari yang lalu keluhan disertai dengan deman dan juga mual pemerisaan tanda vital ditemukan tekanan darah 120 per 80 nadinya 100 kali per menit RR nya 22 kali per menit suhunya 38,5 derajat Celsius saat dokter melakukan palpasi di daerah perut kiri bawah pasien merasakan kesakitan di daerah kanan bawah pemerisaan fisika apa yang dimaksud oke berarti ini diagnosisnya ke arah mana nih karena ini laki-laki usianya berapa 29 tahun nyari perut kanan bawah berarti kita pikirkan nih organ warganya apa aja sih yang ada di perut kanan bawah biasanya kalau pasien ada nyari perut kanan bawah kita spesifik kalau misalnya laki-laki biasanya mengarah ke appendicitis tapi kalau perempuan ingat perempuan itu biasanya untuk nyari perut kanan bawah itu bisa adanya KET jadi jangan langsung kan perempuan apa namanya nyari perut kanan bawah kalian diagnosis APP gitu ya jangan gitu ya jadi karena ada masih ada diagnosis banding yang lain bisa ke KET gitu ya nah kita bahas tentang appendicitis ya oke yang tadi kan ditanya pemeriksaan fisiknya apa gitu ya nama lain pemeriksaan fisiknya apa oke appendicitis akut itu dia biasanya disebabkan karena infeksi bakteri ya infeksinya biasanya karena ekoli gitu ya nah terus biasanya juga untuk si appendicitis ini dia etiologinya biasanya karena penumpukan dari fekalit jadi fesis yang mengalami pengerasan gitu ya dan dia membentuk masa seperti batu terus dia masuk ke apa lumen appendix nih ya kan appendix tuh seperti ini gitu ya ini kan usus ini kan usus nih ya ini usus nih ini ceritanya appendix ya maaf kalau jelek ya nah jadi si apa namanya si fekalitnya itu si fesisnya itu ada di mengalami pengerasan dan dia itu membentuk masa seperti batu gitu ya jadi dia menyumbat si lumennya gitu ya yang pertama paling sering itu adalah karena fekalit yang kedua adalah karena undigested jadi misalnya biji-bijian yang tidak terdigesti atau yang tidak tercerna gitu dia juga bisa menyumbat tuh si apa namanya lumen si appendixnya gitu ya selain itu juga karena pinworm infection jadi karena infeksi cacing itu juga sering menyebabkan appendicitis biasanya karena ascariasis ataupun enterobiasis nah yang terakhir bisa karena limfoid hiperplasia tapi biasanya ini limfoid hiperplasia itu paling sering pada anak etiologinya gitu ya kenapa sih kok apa namanya lumen yang ter distruksi yang terobstruksi sama fekalit bisa menyebabkan appendicitis nah karena fisiologinya appendicitis itu dia mengeluarkan mukus atau mengeluarkan sekret gitu ya ketika adanya sumbatan berarti si mukus yang dari sini mau keluar ke usus itu dia terhambat dong ya makanya tekanan di sini akan semakin meningkat tekanan meningkat terus si appendicitis distensi dia akan merangsang si saraf-saraf visceral di sekitar appendix makanya pasiennya akan merasa nyeri gitu ya terus kalau misalnya lama-kelamaan dia akan terus mengeluarkan mukus terus dia terjadi obstruksi lama-kelamaan kalau dibiarkan bisa terjadinya adanya pecah gitu jadi bisa adanya peritonitis gitu ya nah untuk pemeriksaannya sebenarnya untuk pemeriksaan dari appendicitis itu banyak banget ya oke kita bahas satu-satu ya yang pertama ada McBurnie ya McBurnie itu apa McBurnie itu adalah nyeri ketika apa namanya ditekan ditekan di kanan bawah kanan bawah gitu jadi kalau misalnya kalian tekan tuh kalau misalnya kalian jaga digede pas koas pasti kan pasti dapat pasien APT pasti kalau kalian tekan tuh pasti di titik McBurnie itu pasti sakit itu namanya tanda McBurnie yang kedua ada kocer sign kocer sign ya kocer sign itu nama lain dari migration pain ya nama lain dari migration pain gitu ya maksudnya migration pain itu apa biasanya pasien dengan appendicitis itu nyerinya awalnya ada di puluh hati baru pindah ke kanan bawah gitu ya nah terus yang ketiga ada ribbon ribbon itu apa maksudnya nyeri lepas nyeri lepas nyeri lepas gitu ya ketika kalian tekan terus kalian lepas pasiennya masih merasa nyeri itu namanya rebound tenderness atau nyeri lepas ya nah terus ada yang sering juga dikeluarkan adalah rofsing ya rofsing sign itu apa kalau misalnya kalian tekan perut kiri tekan perut kiri kiri yang kanan sakit yang kanan sakit itu namanya adalah rofsing sign gitu ya ditekan perut kirinya yang kanan sakit gitu nah terus selanjutnya ada soas sign ya kalau soas nih kita lihat gambarnya soas bentar ya nih kalau misalnya soas sign biasanya si pasiennya nih di posisinya nih miring dulu miring pasiennya miring terus kita lakukan hiperextensi ekstensi dari panggunya ya hiperextensi dari panggunya terus biasanya ada nyeri di titik meg berni gitu ya biasanya untuk yang soas sign ini dia menandakan apa dia menandakan biasanya bisa menandakan bahwa apa namanya appendix yang terkenal itu bagian retrosecal gitu ya nah selain soas sign kita punya obturator sign nih ya obturator sign yang ini obturator sign itu gimana biasanya diangkat terus kita internal rotasi si panggunya kita internal rotasi dia akan nyeri kalau misalnya yang soas sign biasanya yang mana appendix yang kenanya biasanya appendix yang bagian pelvis gitu ya nah satu lagi tanda dari appendix yang sering keluar itu adalah dan pisang ya dan pisang itu apa biasanya kalau misalnya pasiennya batuk si testisnya akan mengalami nyeri itu namanya dan pisang gitu ya ingat kalau misalnya gak jarang juga ditanya tuh dilakukan misalnya soas sign ya didapatkan nyeri misalnya positif gitu apa appendix bagian mana berarti kalau soas itu biasanya menandakan appendix yang retrocecal kalau misalnya obturator dia itu yang bagian pelvis biasanya gitu ya nah terus appendix acut itu dia punya score ya scorenya itu pakai alvarado score ya kita singkatnya itu dengan mantrel nih ya mantrel ada ya ada migration open ada anorexia ada nausea terus ada tenderness in right lower quadrant rebound pain demam ya terus leukocytosis sama shift to the left gitu ini masing-masing punya skornya terus nanti kita lihat nih 1 sampai 4 biasanya pasiennya dipulangin kalau punya 5 sampai 6 biasanya diobservasi ataupun dirawat inat kalau 7 sampai 10 kita lakukan appendix appendix ectomy gitu ya nah balik dulu ke soal nah ini berarti ini diagnosisnya apa eh diagnosis pemeriksaan fisiknya apa saat dokter melakukan palpasi di kiri bawah yang sakit di daerah kanan berarti pemeriksaan apa tuh a rofsing ya bener rofsing sign ya sip bener oh iya untuk appendicitis untuk tata laksananya gimana sih boleh gak sih pasien appendicitis dikasih antibiotik boleh gak sih gitu kan kalian pasti kadang suka bertanya-tanya tuh boleh gak sih atau boleh gak sih pasien appendicitis dikasih antinyeri gini sebenarnya prinsipnya kalau misalnya di IGD itu kalau misalnya kalian udah yakin pasien itu tegak diagnosis appendicitis akut kalian boleh kasih antinyeri boleh kasih simptomatik antinyeri apa namanya antipiretik atau antiemetik kalau pasien ada muntah gitu ya kenapa kalau misalnya diagnosis kalian belum tegak kalian apa namanya gak boleh dikasih antinyeri karena takutnya dia ada masking effect masking effect itu gimana jadi misalnya nih pasien datang ke IGD nyeri perut kanan bawah gitu ya karena nyeri perut kanan bawah yaudah kalian injek tuh ketorolak misalnya kan mainan di IGD tuh injek ketorolak ketorolak gitu kan nah pasiennya membaik tuh dikasih injek ketorolak gitu terus pasiennya malah pulang dengan membaik gitu gitu ya terus besok ya pasien datang lagi ke kamu ternyata udah perforasi gitu ya jadi ada masking effect gitu tapi kalau misalnya kamu udah yakin ini diagnosisnya adalah appendicitis kalian boleh kasih antinyeri gitu ya nah terus untuk antibiotik boleh gak sih dikasih antibiotik dikasih boleh tapi ketika memang pasiennya mau dioperasi biasanya dikasih satu jam sebelum pasiennya dioperasi boleh dikasih antibiotik gitu oke sip ini nomor nomor 5 oke nomor 6 kita black dulu dari teh Regina mungkin ada mau ngisi teh oke makasih banyak dokter Livia nah jadi teman-teman sekarang tadi udah sampai nomor 5 ya kita istirahat dulu gimana ya kita istirahat dulu terus sambil liatin aku disini tapi boleh lah minum-minum boleh makan-makan tapi fokus ngeliatin layarnya tetap ya nah disini aku mau ngasih informasi nih mengenai program dari Meshwork nah tapi sebelumnya follow dulu nih telegramnya Meshwork jadi teman-teman yang belum follow ikut join ke telegramnya Meshwork langsung aja ya dengan ID-nya Meshwork kita bakalan share disini tentang soal-soal guideline konsensus terbaru ya jadi insya Allah bermanfaat nih buat teman-teman oke nah ini adalah program dari Meshwork kayaknya teman-teman udah apa namanya gak asing lagi ini ada department class ya gelombang 7 ini untuk persiapan UKMPPD dini jadi kita mulainya emang agak duluan department class ini karena kita pengennya biar teman-teman lebih paham materi-materi itu lebih dini gitu nah untuk department class ini ngapain aja sih jadi di department class ini kita akan memperdalam setiap department teman-teman kita bakalan membahas materi dan soal-soal dari setiap department nah jumlah pertemuannya itu ada 10 kali nih pertemuannya 1 kali pertemuannya selama 3 jam dan bakal bahas 70 soal dengan pembahasan materinya tentunya nah terus disini juga bakalan dapet kalau teman-teman ikut department class ini bakal dapet free tryout web based online ya beserta pembahasannya terus teman-teman juga bakalan dapet yang namanya free study planner dari Meshwork jadi bisa bikin timeline belajarnya kapan gitu ya kita udah bikinin study planner buat teman-teman terus juga bakalan dapet video rekamannya jadi gak bakalan ketinggalan kalau berhalangan hadir bisa dapet bisa nonton video rekamannya dan PDF pembahasannya juga selama 90 hari dan setiap pertemuannya pasti bakalan kita sharing-sharing mengenai Meshpoint jadi ini bagian departemennya ya teman-teman hampir semua stase disini ini kita akan bahas kayak gitu nah jadwalnya dari kapan nih jadwalnya tuh mulainya memang lebih dini awal kita duluan nih pertemuannya mulai tanggal 2 Mei 2 Juni sorry 2 Juni sampai tanggal 12 Juni jadi akan ada 10 pertemuan disini untuk pertemuannya secara zoom ya teman-teman dari jam 5 sore dari jam 5 sore jadi bakalan dapet rekamannya juga dapet PDF-nya juga gitu nah paketnya ada apa aja sih ya paketnya tuh ada 3 ada paket regular regular plus sama premium nah kita tuh punya promo spesial banget nih sampai tanggal 30 Mei besok berarti sekitar 2 hari lagi ya cuma tinggal 2 hari lagi nih ada promo potongan harga teman-teman dari paket yang regular bisa dilihat disini lumayan banget ya potongannya paket regular plus juga ada potongan dan paket premium juga apalagi potongannya paling gede nah kalau teman-teman ikutan paket regular jadi teman-teman bakalan dapet department class ya pembahasan soal dan materi dapet video akses rekaman selama 6 bulan kalau misalnya paket regular plus ya teman-teman disini dapet department class tentunya dapet akses video plus hard copy buku soal jadi soal-soalnya yang dibahas itu bakalan teman-teman dapetin hard copy-nya biar lebih enak ya coret-coret gitu terus paket premium nah ini yang paling lengkap emang dapet hard copy plus free buku kamu akan lulus UKMPPD dari Meshwork nah buku lulus UKMPPD ini kumpulan soal-soal UKMPPD terupdate juga dari Meshwork jadi kalau teman-teman pilih paket yang premium ini nih wah udah lengkap banget nih dapetnya dan potongannya juga paling gede 619 ribu aja jadi kalau misalnya teman-teman daftarnya sampai tanggal 30 Mei jadi harus daftar cepet-cepet nih karena batasnya sampai tanggal 30 Mei kita mulai kelasnya tanggal 2 Juni ya dan kuotanya terbatas untuk daftarnya gampang banget tinggal kontak aja dari admin Meshwork ya disini nomernya udah terpampang nyata oke nah teman-teman yang ikutan departemen kelas bakalan dapet buku latihan soal tapi buku latihan soal ini untuk yang paket regular plus dan kalau yang paket premium plus dapet lagi nih free buku lulus UKMPPD wah ini lengkap banget nih paketnya oke cara daftarnya gampang banget tinggal hubungi aja admin Meshwork ya teman-teman ya oke deh nah selanjutnya ada satu lagi nih teman-teman dari oke aku kayaknya harus stop dulu bentar ya ada yang terlewat nih satu lagi itu kita akan ada yang namanya private class oke sebentar nah jadi selain si departemen kelas kita juga ada nih namanya private class ya private class ini memang ditujukannya untuk teman-teman yang mau ikutan UKMPPD batch Agustus 2021 ya teman-teman jadi disini bakalan ada beberapa pilihan pilihan kelas nah disini sudah terpampang ya teman-teman ada super intensif kelas ada complete teori kelas dan excellent kelas gitu nah untuk kelasnya ini kalau untuk private kelas batch Agustus itu bakalan diadakan secara online maupun offline nah kelasnya itu 10-15 orang dan pengajarnya tentu saja academic mentor favorit ya dapet juga nih match point tentunya training soft skill belajar kita bakalan diajarin loh cara belajar buat UKMPPD terus bakalan ada group console WA yang 24-7 bakalan selalu mendengarkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalau mau nanya-nanya boleh tapi gak boleh curhat ya kemudian ada free juga Excel Study Planner UKMPPD gitu nah apa aja sih kelasnya nih lebih detailnya nah yang pertama nih super intensif kelas disini ada 11 pertemuan kita fokus persiapan buat IP dan kompre dan juga CBT UKMPPD ya teman-teman karena ini penting banget kompre dan CBT disini kemudian 10 pertemuan paket soal kita bahas paket soal 10 kali kemudian ada training soft skill dan total pembahasannya 1500 soal nah selanjutnya nih ada complete theory class nah complete theory class ini dia pertemuannya 18 kali kompre dan CBT juga ada 17 kali pertemuan materi kemudian training soft skill juga dan totalnya 1600 soal teman-teman bakalan juga mendapatkan medical essence book sama workbook dari Meshwork sama nih buat super intensif juga dapet kok nah yang complete theory juga dapet nah satu lagi nih ini adalah kelas yang paling complete sih menurut aku ya disini excellent class ya namanya pertemuannya 30 kali wah cukup jauh beda ya sama kelas-kelas sebelumnya tadi fokusnya sama tetap kompre dan CBT ya kemudian ada 10 pertemuan paket soal ditambah dengan pertemuan materi nah jadi lengkap banget ada pembahasan materinya ada bahas soalnya juga kemudian training soft skill belajar dapet kita ilmu mengenai cara belajar buat UKMPPD juga dan review SKDI nah review SKDI ini penting banget nih teman-teman karena kita tahu ya soal UKMPPD tuh beragam banget dari semua diagnosis di SKDI ada bisa-bisa ya nah makanya kita harus review nih SKDI mana sih yang harus kita prioritaskan misalnya untuk SKDI 4 penyakitnya apa aja gitu ya SKDI 3 jadi kita belajar itu semakin terfokus kayak gitu dan total pembahasannya itu sampai 3200 soal wah banyak banget ya dan teman-teman juga bakalan dapet workbook sama medical essence nah jadi kalau misalnya di private class teman-teman bakalan dapet learning kit nih tadi medical essence sama workbook ini perbedaannya nih teman-teman bisa dilihat ya emang yang paling direkomendasiin itu adalah excellent class karena emang paling lengkap banget ya dan kita mulainya kapan sih mulainya itu tanggal 14 Juni ya teman-teman ya dan pertemuannya ini memang diadakannya secara online maupun offline tapi kalau offline itu untuk teman-teman yang berada di area Bandung dan sekitarnya oke untuk harganya teman-teman online class sama offline class kita punya penawaran spesial banget sampai tanggal 29 Mei aja which is besok ya jadi harus cepat-cepat nih kalau mau daftar untuk online classnya di excellent class itu harganya 2,8 juta hemat 800 ribu teman-teman ya kalau untuk offline ya untuk offline itu excellent classnya itu harga promonya ini adalah 4,2 juta jadi teman-teman hemat 1 juta nah lumayan banget ya jadi harus cepat-cepat daftarnya sampai tanggal 29 Mei aja ya terus juga ada kelas lainnya nih super intensive dan complete theory itu juga tetap ada potongan harga tapi memang yang paling direkomendasiin nih si excellent class ini nih karena super lengkap banget dan untuk kelas offline di Bandung ya kita bakalan tetap menerapkan protokol kesehatan jadi kita bakalan ada di workspace jalan haripan Bandung ya teman-teman kayak gitu nah cara daftarnya gimana cara daftarnya gampang banget tinggal hubungi aja admin matchwork ya disini dibuka kelasnya itu hanya terbatas banget cuma ada 2 kelas jadi teman-teman yuk ajakin teman-temannya siapa tau mau sekelas bareng sama teman belajarnya di kampus boleh banget langsung aja kontak dari admin matchwork oke tadi department classnya udah dibahas sebelumnya oke sekian ya penjelasan mengenai program dari matchwork semoga teman-teman bisa join ke matchwork kita belajar bareng-bareng lagi oke deh sekarang dilanjut ya ke dokter Livia silahkan dokter dilanjutkan kembali oke makasih teh oke share screen dulu ya oke sip udah ada ya share screennya sudah dokter sip kita mulai lagi ya oke tadi udah beres breaknya kita mulai lagi soal yang sering keluar kata aku tadi ya selain diagnosis adalah alur tata laksana gitu ya jadi alur tata laksana itu sering banget keluar ada di batch setelah aku dia paling sering keluarnya tata laksana untuk di batch aku sendiri dia paling sering keluarnya adalah diagnosis gitu ya nah kita baca lagi soalnya jika pasien kejang kembali terapi apa yang diberikan seorang anak 4 tahun mengalami kejang seluruh tubuh kejang disertai dengan demam ini merupakan kejang yang pertama kali di rumah sudah diberikan diazepam perektal oleh orang tuanya sewaktu sampai di rumah sakit pasien kembali kejang dan perawat memberikan diazepam perektal nah yang ditanya tadi kan disini kan jika pasien kejang kembali terapi apa yang diberikan gitu ya nah kita harus tahu ini diagnosisnya apa sih anak usianya 4 tahun anak usianya 4 tahun mengalami kejang terus ada demam gitu ya berarti kita masuk ke kejang demam nah kita tahu kejang demam itu kalian pasti udah hafal semuanya ya pasti waktu waktu stase anak biasanya ya kejang demam tuh pasiennya kejang demam kejang demam kejang demam itu kan ada dua ada yang kejang demam sederhana ya ada yang kejang demam dia yang kompleks gitu ya kalau sederhana biasanya dia kurang dari 15 menit gitu durasinya kurang dari 15 menit terus biasanya dia tidak berulang dalam 24 jam berulang dalam 24 jam gitu ya terus yang ketiga adalah kejang ya kejang ya general general gitu atau kejang yang umum maksudnya gimana kejang yang general biasanya seluruh tubuh yang pasiennya kelojotan gitu kalau misalnya kejang demam kompleks ya kejang demam kompleks itu dia durasinya lebih dari 15 menit ya terus dia berulang dalam 24 jam dalam 24 jam dan dia kerjanya itu vokal atau vokal jadi umum atau jadi general maksudnya gimana kejangnya vokal jadi umum atau jadi general awalnya kejang vokal itu kan biasanya kejang di satu sisi tubuh biasanya tangannya aja nih yang gini tangan kanan aja nah terus atau tangan kanan terus tiba-tiba beberapa menit kemudian dia jadi kelojotan seluruh tubuh gitu itu namanya kejang demam yang vokal menjadi generalized atau menjadi umum gitu nah dok kalau misalnya duranya kejangnya kejang vokal itu berarti masuknya kemana kita masukin dia ke kejang demam yang kompleks gitu ya jadi pokoknya kalau misalnya ada salah satu memenuhi kriteria kompleks kita masukinnya ke kompleks meskipun nih misalnya atau pasiennya kejang cuma satu kali durasinya kurang dari 15 menit tapi tadi kejangnya vokal jadi generalized gitu ya kita masukin dia ke diagnosisnya kejang demam yang kompleks oh ya terus untuk yang kejang demam kompleks itu biasanya dia disertai dengan gejala posiktal ya pasti kalian sering baca kan gejala posiktal gejala posiktal itu apa gejala posiktal itu biasanya jadi setelah demam pasiennya mengalami parese gitu ya mengalami plegia atau parese gitu itu namanya gejala posiktal gitu itu biasanya pada kejang demam yang kompleks gitu nah kita harus tahu nih alur tata laksana dari kejang ya kalau misalnya di prehospital ya prehospital kita berikan diazepam yang perrektal gitu ya berapa dosisnya diazepamnya untuk yang perrektal kita lihat dari berat badan dulu ya takutnya kalian masih baca takutnya kalian kalau pas UKMPPD misalnya ngerjain soal yang tahun sebelum-sebelumnya gitu ya biasanya ada pembahasan yang belum diganti tuh ya biasanya dia itu ngeliatnya berat badannya kurang dari 10 kg sama lebih dari 10 kg sekarang yang terbaru kita udah pakai yang kurang dari 12 kg sama lebih dari sama dengan 12 kg jadi kalau misalnya kalian nemu soal gitu ya pas dilihat pembahasannya kok ini berat badannya dikunci jawabannya kurang dari 10 kg pakai yang 5 ml terus yang lebih dari 10 kg kita pakai yang 10 ml itu adalah referensi yang terdahulu gitu ya jadi udah gak dipakai lagi kalau yang sekarang kita pakainya yang 12 kg kalau misalnya anaknya kurang dari 12 kg kita pakai diazepam yang 5 mg ya kalau misalnya dia lebih dari 12 kg kita pakainya yang ini 10 mg gitu ya nah terus diazepam ini bisa diulang gak sih? boleh diulang maksimal 2 kali dengan jaraknya itu adalah 5 menit gitu ya jadi harus dikasih jarak 5 menit boleh maksimalnya 2 kali kalau misalnya udah dikasih diazepam perektal 2 kali pasiennya masih kejang kita boleh masuk ke diazepam IV diazepam IV itu berapa dosisnya? 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram secara IV gitu ya atau bisa dikasih midazolam tapi biasanya kita kasihnya ya diazepam sih karena lebih gampang kalau di IGD lebih banyak diazepam dok diazepam boleh diulang gak sih? boleh asal dia belum mencapai batas maksimum batas maksimum diazepam itu berapa? 10 mg gitu jadi kalau misalnya pasiennya itu pas dikasih diazepam IV misalnya masih kejang selama dia belum mencapai dosis maksimum 10 mg itu boleh diulang misalnya kasih diazepam IV dia masih kejang udah sampai dosis maksimum pasiennya masih kejang juga kasih apa? kita ganti ke venitoin dan juga veno atau venobarbital gitu ya boleh ganti ke venitoin atau venobarbital tapi biasanya venobarbital itu biasanya dipakainya untuk yang bayi biasanya bayi-bayi biasanya dikasih venobarbital gitu ya dikasih venitoin atau venobarbital kalau misalnya dikasih venitoin atau venobarbital masih kejang pasiennya kita ngapain? kita switch yang awalnya misalnya kita kasih venitoin kita switch ke venobarbital kalau misalnya awalnya kita kasih venobarbital kita switch ke venitoin gitu ya ketika udah di switch pasiennya masih juga kejang kita masuk ke ICU di ICU sih ini sebenarnya udah kompetensi dokter anak ya biasanya dikasih medazolam ini udah bukan kompetensi kita lagi gitu ya ini udah pake medazolam gitu jadi untuk di pasien kita nomor 6 ini kira-kira dikasihnya apa? kalian bisa jawab? ini pasiennya BIAZ PAM IV 0,2 sampai 0,5 iya benar karena apa? karena pasiennya udah dikasih BIAZ PAM perektor sebanyak 2 kali gitu ya udah maksimum maksimum kan 2 kali itu jadi kita masuk ke algoritma yang paling bawahnya lagi gitu ya nah terus biasanya kalian bingung nih dok kalau misalnya pasiennya udah di IGD misalnya ya terus pasiennya di IGD kita kasihnya diazepam IV atau diazepam rektal dulu sih gitu ya kan pasti ada tuh yang suka bingung gitu ya karena ada pilihannya dua-duanya gitu ya kalau misalnya aku pribadi kita kasihnya diazepam IV kita lihat sesuai dari algoritma ini kalau di hospital kita kasihnya udah langsung ke diazepam IV tapi emang kalau misalnya di lapangan kenapa kita nggak kasih diazepam IV karena dia lebih sulit gitu ya kita kan harus nyari venanya dulu tuh untuk pasang info segala macam atau apa namanya untuk masukinnya kita pasti cari-cari dulu gitu itu lebih sulit jadi biasanya kalau di lapangan kita langsung kasihnya meskipun di IGD kita kasihnya langsung diazepam rektal gitu tapi kalau misalnya untuk di soal di soal itu kalau misalnya soalnya lokasinya dia udah di IGD kita ikutin sesuai algoritma ini gitu ya kita pakai yang diazepam IV gitu ya oke sip nah ini juga tata laksana ya Pak Muhammad Midi mau bertanya tadi Raisen gimana iya dok saya mau tanya di soal yang nomor 6 tadi di soal itu kan tidak tidak diterakan itu bahwa dia berat badannya berapa nah kalau misalnya kita temukan soal seperti itu seperti apa dok jadi apakah kita memang harus mengambil dosis maksimumnya atau memang kita ambil dosis yang minimumnya dulu oke terima kasih dok terima kasih selamat nah bagus ya pertanyaannya terima kasih gini kalau misalnya tidak disebutkan berat badannya berapa kita ambil ke dosis minimal dulu aja gitu ya kita ambil ke dosis minimal jadi kalau misalnya rektal kita kasih yang 5 mg dulu gitu kalau misalnya yang IV kita kasih 0,2 dulu 0,2 mg dulu jadi kita ambil ke dosis yang minimal dulu gitu tapi biasanya untuk disoalukan PPD dia jelas kok dikasih apa namanya biasanya ada kata kuncinya jelas terus apa namanya berat badannya juga disebutkan gitu ya jadi gak akan ngambang istilahnya gitu ya tapi kalau misalnya gak disebutkan kita kasih ke yang apa dosis apa yang minimal minimal dulu gitu ya oke gimana udah oke iya dok makasih dok sama-sama sip nah ini ini aku nitip banget ke kalian karena waktu ke MPPD aku yang keluar sama dosis itu adalah soal-soal kulit terutama soal-soal yang IMS itu keluar sama dosisnya jadi aku nitip banget ke kalian hal-halin sama dosisnya gitu untuk yang soal-soal yang kulit terutama yang infeksi menular seksual gitu kalau yang lain biasanya ditanyainya cuman gini misalnya apa namanya pasiennya typhoid nih gitu ya pasiennya typhoid tata laksana apa yang diberikan diberikan A. antitirus B. antinyeri C. antibiotik gitu biasanya kayak gitu aja gitu tapi untuk yang soal kulit dia keluar berserta obat obat berserta dengan dosisnya jadi aku apa namanya dari sekarang pokoknya untuk yang nanti pasti kalian sering banget nemuin tabel-tabel ungu tuh ya tabel-tabel ungu itu biasanya buat penyakit-penyakit genital IMS gitu itu wajib hafal sama dosis-dosis dan dosis dan juga jenis obatnya gitu ya makanya aku dimasukin disini gitu karena ini soal real aku pas UKMPPD kemarin gitu ya oke apa tata laksana yang tepat untuk pasien di atas pasien laki-laki berusia 29 tahun datang ke dokter platek umum karena kaluhan kencing bermanah yang dirasakan sejak 3 hari yang lalu pasien juga mengeluhkan nyeri saat kencing dan ada demam pasien sebelumnya riwayat berhubungan seksual dengan pekerja seks tanpa menggunakan kondom sekitar 1 minggu yang lalu pada pemeriksaan fisik tampak pasiennya komposmentis tekanan darahnya 120 per 80 nah di 80 RR-nya 22 suhunya 38,3 pada pemeriksaan OUE tampak eritema dan juga edema pada pemeriksaan penunjang didapatkan bakteri gram negatif diplococcus apa tata laksana yang tepat untuk pasien di atas oke ini berarti kita membahas tentang infeksi menular seksual berarti tentang gonore non-gonore gitu ya oke biar gampang kita bikin lagi ya ini ya konsepnya oke kalau misalnya gonore ini kalian ya dia ada gonore dan non-gonore ya non-GO kalau misalnya dia disebabkan karena penyebabnya dari gonore itu adalah naiseria gonore kalau misalnya non-GO dia berarti selain naiseria gonore dia itu tidak spesifik biasanya paling sering paling sering itu adalah klamidia klamidia trakomatis trakomatis selain klamidia trakomatis biasanya karena apa biasanya karena ureoplasma urealitikum ya tapi yang paling sering menyebabkan non-GO itu yang mana yang klamidia trakomatis gitu ya nah ini untuk penyebabnya untuk dari sekretnya biasanya gimana sekretnya untuk yang gonore biasanya dia cairan kental seperti susu seperti susu ya kayak susu kental manis cat enak gitu ya jadi cairan kental seperti susu inget pokoknya kayak susu gonore gitu ya kalau misalnya non-gonore biasanya disebabkan cairannya apa sekretnya biasanya jernih atau sedikit keruh sedikit keruh dia lebih encer makanya gejala khas di non-gonore itu ada morning drop ya morning drop apa morning drop itu jadi biasanya sekretnya itu netes pagi-pagi karena dia lebih encer kan gitu ya jadi netes dari si ouenya cairannya netes jadi morning drop gitu karena dia lebih encer gitu ya nah untuk pemerisaan penunjangnya kita pakai sediaan langsung dua-duanya ya kalau misalnya dari gonore kita ditemukan apa ada bakteri diplococcus gram negatif kalau misalnya di non-gonore biasanya kita nemuin apa kita nemuin adanya inclusion body atau badan inklusi gitu oke nah selanjutnya kultur bisa gak sih gonore di kultur bisa non-gonore di kultur bisa gak bisa gitu ya karena dia kan bakteri gitu jadi bisa di kultur ya kulturnya pakai apa pakai MTM MTM dan CM apa CM itu MTM MTM itu adalah modified tire Martin TM itu adalah tire Martin CM itu adalah coklat media gitu ya kalau misalnya non-gonore biasanya di kulturnya pakai apa pakai McCoy McCoy gitu ya kultur McCoy gitu atau bisa juga ada BHK atau nama singkatan dari Baby Hamster Kidney gitu ya itu kulturnya tapi jarang sih ditanya kulturnya biasanya penyakit-penyakit kayak gini ditanya tata laksana gitu paling sering ditanya tata laksana nah oke menurut kalian ini pasiennya apa nih diagnosisnya dulu deh diagnosisnya apa G-O 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 karena apa ini tadi ya ada udah jelas ada bakteri gram negatif diplococcus nah kita lihat tata laksana ini ini kalian akan sering ketemu nanti kalau sudah belajar nanti kalian akan sering ketemu si tabel-tabel ungu ini nah kalau misalnya apa namanya pengobatan dari uretritis kita itu biasanya kalau misalnya uretritisnya gonore biasanya kita ditambah dengan pengobatan yang non-gonore gitu ya kalau misalnya gonore ditambah dengan yang non-gonore kalau yang non-gonore cukup non-gonore aja gitu ya nah kalau misalnya uretritis gonore kita pakenya apa ini SKS ya Cefixim 400mg dosis tunggal per oral atau kanamisin 2g injeksi intramuskular dosis tunggal atau dikasih set triakson 250mg IM dosis tunggal gitu ya kalau misalnya pengobatan yang non-gonore kita kasihnya apa AD azitromisin dan doxiciclin azitromisinnya 1g dosis tunggal secara per oral doxiciclinnya 2x100mg per oral secara dalam 7 hari gitu ya SKS AD aku ingatnya gitu match pointnya jadi SKS AD gitu ya ingat kalian harus ingat nama obatnya apa apa jumlahnya berapa yang diberikan terus pemberiannya secara apa kadang-kadang yang di kayaknya itu adalah pemberiannya misalnya azitromisin 1g dosis tunggal IM gitu padahal kita butuhnya ya per oral gitu ya jadi harus hafal nih yang tabel ungu ini aku titip pesan ke kalian karena di aku keluar sekitar 2-3 soal dia sama dosisnya gitu ya oke jadi untuk tata laksana pasien ini yang mana kira-kira sekviksim dan kanamisin kah? azitromisin dengan doksisiklin kah? E-do iya benar ya eh sekviksim 400mg ini untuk yang gonore-nya yang azitromisin ini untuk yang non-gonore-nya gitu ya ngerti ya ini tip ya aku sekali lagi ke kalian ya dihafal sama dosisnya gitu ya kalau penyakit-penyakit lain biasanya nggak sama dosis sih ditanyanya tapi kalau misalnya yang kulit terutama yang apa genitalnya biasanya ditanya sama dosisnya gitu ya oke nah lanjut yang sering ditanyain juga adalah pemeriksaan penunjang ya apa pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada kasus ini nyonya AA berusia 29 tahun mengeluh nyeri pada pipi sejak 3 hari yang lalu pasien juga mengeluh keluar sekret lendir dan berbau dari hidung pasien memiliki riwayat sakit gigi geraham kanan atas sejak 6 bulan yang lalu jadi kira-kira diagnosisnya apakah kira-kira apakah udah yang tau nyari pipi keluar sekret lendir bau riwayat sakit gigi geraham kira-kira apa sinusitis 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 benar sinusitis yang maksilaris yang dentogen karena apa dia ada riwayat sakit gigi geraham yang kanan atas gitu nah kita bahas sedikit tentang sinusitis ya oke sinusitis itu dia ada yang akut dia sebenarnya yang membaginya ada yang akut kronis aja atau ada yang membaginya juga 3 akut sub akut dan juga kronis ya tapi kita lihatnya yang 3 aja akut sub akut dan juga kronis ya sinusitis sekarang sinusitis itu namanya udah ganti ke rinosinositis biasanya soalnya pasien dengan sinusitis itu pasti disertai dengan rinitis sekarang jadi namanya akut dia itu adalah kurang dari 4 minggu kalau sub akut dia 4 sampai 12 minggu kalau misalnya kronis dia itu lebih dari sama dengan lebih dari 12 minggu gitu ya nah yang harus kalian tahu sinus itu ada berapa berarti kita harus lapor dari anatomi dari sinus ya sinus itu ada 4 ada sinus frontalis dia di bagian dahi terus ada sinus etmoidalis biasanya di daerah periorbita terus ada sinus venoid kalau sinus venoid biasanya dia di belakang nyarinya gak spesifik gitu ya dan sinus maksilaris sinus maksilaris itu dimana di pipi gitu ya untuk yang sinusitis dentogen itu biasanya mengenainya kemana ke sinus maksilaris karena yang paling dekat adalah sinus maksilaris nih ya kan biasanya dari gigi atas gigi gerham atas ketika ada infeksi dia biasanya bakternya akan menjelar ke sini dulu ya ke bagian maksilaris dulu gitu nah di pasien ini kita ditanyakan adalah pemeriksaan penunjang ya pemeriksaan penunjang apa yang akan dilakukan nah berarti kita harus hafal nih ya untuk pencitraan dari sinus paranasal kita itu ada punya berapa kita punya 4 ya pencitraannya punya 4 pencitraan ya ada waters terus ada schedule ada caldwell sama satu lagi ada submental vertex vertex kalau water dia itu paling bagus melihatkan sinus apa dia paling bagus itu melihatkan sinus yang maksilaris meskipun dia juga bisa sinus spenoid spenoid ya tapi paling bagus itu dia ke sinus maksilaris kalau schedule dia itu paling bagus ke spenoid spenoid meskipun semua sinus itu bisa dilihat dari schedule tapi paling bagus itu si schedule itu ke spenoid kalau caldwell dia paling bagusnya itu memproyeksikan si sinus frontalis gitu ya submental vertex sebenarnya submental vertex itu dia bagusnya buat basis kranii ya buat fraktur basis kranii tapi dia juga bisa dipakai untuk yang si spenoid gitu ya oke kalau jangan ketukar ya ada schedule ada schuler sama stamper kalau foto schuler sama stamper jadi itu untuk mastoid bukan untuk sinus gitu kalau misalnya S yang untuk sinus adalah schedule gitu ya nah jadi di pasien kita kira-kira pakai apa waters sip pakai yang waters karena dia paling bagus memproyeksikan si sinus yang maxilaris gitu oke sip gitu ya jadi bisa kelihatan nih si sinus maxilarisnya kalau nanti terisi oleh cairan biasanya gitu nah yang terakhir yang paling sering keluar adalah tentang yang ditanya adalah gambaran pemeriksaan penunjang gitu ya gambaran pemeriksaan penunjang itu biasanya paling sering keluarnya di soal bedah gitu ya kalian pasti hafal kayak donut sign gitu kan itu kan gambaran pemeriksaan penunjang ya atau sandwich sign target sign oke itu kan gambaran pemeriksaan penunjang biasanya itu keluarnya di atau butterfly hematom biasanya keluarnya di bagian bedah banyaknya gitu ya oke Oke, nomor 9, nomor terakhir, gambar yang akan didapat di CT Scan adalah pasien post-KLL dibawa ke UGD oleh warga dalam kondisi tidak sadar. Korban mengalami kecelakaan 3 jam yang lalu. Saat kejadian, pasien tidak sadar, 1 jam kemudian pasien sadar, namun beberapa menit kemudian pasien kembali tidak sadar. Dari pemeriksaan fisik, terdapat luka babras di daerah frontal dan juga meningial sign-nya dia post-negatif. Berarti gambaran apa? Berarti ini kita mengarahnya ke apa? Ke trauma apitis atau trauma kepala. Kita bahas tentang trauma kepala. Trauma kepala. Trauma kepala, yang pertama itu ada EDH. Terus ada SDH, lalu ada SAH, dan yang terakhir ada ICH. Kalau EDH, dia khasnya apa? Dia khasnya ada lucid interval. Lucid interval itu apa? Lucid interval itu jadi kayak di pasien kita. Pasiennya awalnya tidak sadar, terus sadar lagi, terus tidak sadar lagi. Itu namanya lucid interval. Dia khas punya si EDH. Gambarannya di CT scan biasanya gimana? Biasanya gambarannya ini adalah, dia bentuknya cembung. Cembung atau biconvex, 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 atau lentikular. Biasanya penyebab dari EDH itu apa? Penyebab dari EDH biasanya disebabkan karena adanya pecahnya dari arteri meningia media. Nah, terus yang kedua ada SDH. Kalau misalnya SDH, dia itu biasanya gambarannya kayak bulan sabit. Atau cekung. Lawannya biconvex berarti biconcah. Atau kayak bulan sabit. Kalau misalnya SDH, dia itu yang ruptur apa? Yang ruptur adalah bridging vein. Bridging vein. Kalau SAH, dia itu khasnya kayak, nah ada namanya thunderclap headache. Thunderclap headache. Maksudnya apa? Thunderclap headache. Jadi gejalanya itu dia sakit kepala yang berat kayak ditampar secara keras. Jadi namanya thunderclap headache. Gambarannya apa? Kalau misalnya yang SAH. Yang SAH itu biasanya adalah, ada stellata. Stellata atau stery sign. Biasanya ini karena apa? Karena pecahnya dari si beri aneurisma. Atau karena atel venus malformation. Nah, yang terakhir kita punya ICH. Dan di SAH itu, karena dia di subarachnoid, biasanya apa? Ada tanda rangsang meningial. Biasanya kaki kuduknya positif. Bruzin skinnya positif. Nah, untuk yang ICH, dia itu perdaraannya di dalam serebri. Dia nggak punya kehasan ya. Jadi cuma ada perdaraan di serebrian. Biasanya karena rupturnya si artelisi serebrinya. Nah, jadi di pasien kita ini diagnosisnya apa nih kira-kira? Yang EDH, karena ada apa khasnya? Karena ada lucid interval. Ya, benar. Karena ada lucid interval. Pasiennya tadi tidak sadar, sadar. Tidak sadar, sadar. Terus tidak sadar lagi. Berarti kalau misalnya gambaran khas di EDH itu ada apa? Biconvex. Biconvex. Biconvex, dok. Biconvex. Jangan ketukar ya. Biconvex atau cembung. Atau ya, cembung. Kalau Biconvex, dia cekung. Dia punya si SDH. SDH. SDH itu kan khasnya sabit ya, atau cekung. Dan dia yang pecahnya adalah si bridging span. Jadi aku ingatnya, biasanya lihat bulan sabit di jembatan. Dia berarti punya SDH. Jadi yang rupturnya adalah bridging span. Terus gambarnya seperti bulan sabit. Bulan sabit. Bulan sabit kan dia bentuknya cekung. Atau Biconvex. Jadi di pasien ini ada Biconvex. Nah, sebenarnya itu sembilan soal yang paling sering dikeluarkan di UKMPPD. Pemeriksaan penunjangnya. Diagnosisnya. Terus, apa namanya? Pemeriksaan penunjang. Diagnosis pemeriksaan fisik, patah laksana, dan etiologi. Biasanya yang paling sering. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk ke tips UKMPPD? Oke, berarti kita masuk ke sesi tanya-jawab dulu ya, Dr. Livia ya. Iya. Ya, teman-teman. Di sini ada yang mau nanya. Boleh diketikan di kolom chat. Atau boleh nanya langsung. Ada yang mau nanya langsung? Ya, ini ada dari Zafran. Ini meng-unmute. Mau nanya? Boleh balik ke yang orat-oret tadi, dok. Boleh, boleh. Yang mana? Yang lahir? Ya, yang ini, dok. Kenapa? Ketinggalan, dok. Oh, ketinggalan. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Di foto aja nggak apa-apa. Gitu. Ya, pokoknya, kalau trauma kepala itu, ini yang paling sering EDH, SDH, SAH, sama ICH. Yang selain ditanya dia gambaran, apa namanya, yang sering ditanya itu adalah, apa namanya, yang rusak tuh arteri mana, atau pembuluh darah yang mana. Jadi, ingat, kalau misalnya EDH, arteri meningi amedia, kalau SDH berarti dia bridging pain, kalau misalnya SAH, dia biasanya berianurisma, atau alfemal formation. Jadi, yang selain ditanya gambaran CT scan, ditanyanya pembuluh darah mana yang rusak. Gitu, ya. Oke, udah jelas banget ya, tadi dijelasin sama dokter Livia-nya. Ada yang mau nanya lagi? Tadi ada yang di-unmute? Siapa tadi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau di-chat boleh? Emang udah jelas banget ya, tadi dokternya, dokter Livia ngejelasinnya, dari nomor 1 sampai nomor 9. Terus, seru banget, dikasih catatan-catatannya. Ngebantu banget pastinya buat teman-teman nih, apalagi yang mau UKMPPD batch Agustus. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita mau lanjut nih, ke tips UKMPPD. Oke, sementara belum ada yang bertanya nih dokter. Mungkin boleh dilanjut dulu ya dokter ya. Bede ya, kita ke tips UKMPPD itu, biasanya yang pertama, yang harus kalian siapin, apa sih buat UKMPPD? Yang pertama yang pasti, kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu, kalian butuh jadwal. Apalagi untuk belajar. Di kampus aja, kalian pasti dikasih jadwal dong. Kan blok ini, blok satu, blok dua, blok tiga, pasti ada jadwal. UKMPPD pun, meskipun kalian belajarnya istilahnya individu, gitu ya, sendiri, kalian juga harus buat jadwal belajar sendiri. Kalian dibantu dengan, bisa dibantu dengan membuat study planner, gitu ya. Jadi, misalnya, kalau enaknya sih, belajar UKMPPD itu persistem, jadi nggak ngaclok-ngaclok, gitu ya. Jadi, misalnya kalian bikin tuh, apa, kan ada tuh SKDI ya, SKDI 1, 2, 3, 4, gitu ya. Kalian bikin si, apa, les penyakitnya SKDI 4 apa aja, SKDI 3 apa aja, itu udah ada di SKDI-nya sebenarnya ya. Nah, terus nanti kalian targetin nih, misalnya, kalian mau belajar neurologi, gitu ya. Neurologi kalian targetin untuk materinya dulu ya. Misalnya, sebelum kalian, ini materinya kita targetin, 4 hari tuh, belajar neurologi, gitu. Tapi 4 hari tuh, kalian harus bahas tuntas, misalnya dari, apa namanya, SKDI 1, 2, 3, sama 4. gitu. Jadi, dibuat di study planner, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 4, kalian mau bahas neurologi, gitu. Terus tanggal 5-nya, misalnya kalian mau bahas tentang soal neurologi, jadi kayak, untuk mengetahui, gitu, apakah materi yang kalian pelajari ini, udah sesuai belum sih, kalian udah mampu ke soalnya belum sih, gitu ya. Jadi, belajar materi ditambah dengan belajar soal, gitu. Jadi, harus ada jadwal yang runtut, gitu. Jadi, perharinya, atau kalian mau buatnya per satu bulan, atau misalnya per minggu, yang penting kalian harus udah ada jadwal. Ketika, misalnya, kalian nggak bisa ngikutin jadwal itu, itu anggap menjadi hutang, gitu. Jadi, harus dibayar, gitu. Jadi, nggak bisa di skip, gitu. Yang kedua, kuasai materi atau konsep sesuatu penyakit, sesuai dengan SKDI. Tadi, kata aku, kalian itu, UKMPPD, dituntut untuk melulus menjadi dokter umum, bukan jadi dokter spesialis, gitu. Jadi, yang harus kalian kuasai, adalah SKDI 4, sama SKDI 3, sebenarnya. SKDI 2, SKDI 1 bisa keluar, tapi soalnya tidak sebanyak SKDI 4, sama SKDI 3, gitu ya. Jadi, kalian jangan keluar dari konsep SKDI, gitu ya. yang SKDI 4, kalian harus bisa sampai tata laksana, sampai prognosi, sampai komplikasi, sampai semuanya. Kalau misalnya SKDI 3, biasanya sampai tata laksana, tata laksana awal, biasanya ya. Kalau SKDI 1 sama 2, biasanya kalian cukup tahu sampai diagnosis. Ingat, tadi kata aku, jangan sampai kalian, misalnya, apa yang SKDI 1, emang nyoma, gitu. Kalian sampai tahu tata laksana, cara operasinya gimana, itu nggak usah, gitu ya. Itu kompetensi dokter bedah, kecuali kalian mau ambil spesialis bedah nantinya, gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, latihan ketepatan waktu, dan ketahanan mental, dalam mengerjakan soal. Kenapa ini penting? Karena, yang tadi aku bilang, UKMPPD itu di waktu, 200 menit, kalian harus mengerjakan 150 soal. Pada saat kenyataannya, kayak misalnya nih, oh 150 soal, 200 menit, berarti masih ada, apa namanya, soal 50 menit lagi nih, kita kan biasanya, kan biasanya dikerja, satu soal dikerjaan satu menit biasanya, gitu ya. Tapi ini, kalau karena cuma 150 soal, jadi kalian beranggapan, ah masih ada waktu sisa, gitu ya, masih banyak waktu, gitu. Kalian nggak boleh kayak gitu, karena pada kenyataannya, waktu saat UKMPPD, atau misalnya kalian file out IP, gitu ya, waktu 200 menit itu cepat banget, gitu ya. Jadi kalian, harus latihan ketepatan waktu, dan juga ketahanan mental, gitu ya. Ketahanan mental, dan juga dalam mengerjakan soal. Karena nggak jarang, ketika kita terlalu fokus, ke layar komputer, kadang kita jadi pusing, atau malah jadi, apa, ngantuk, gitu ya. Jadi kalian harus, belajar tuh. Jadi nanti kalau misalnya, di kita tuh, nanti ada simulasi tryoutnya, kita berbasis web juga, jadi kita bisa melatih, ketahanan waktu kita, gitu ya. Nah terus yang selanjutnya adalah, belajar dalam kelompok. Kenapa sih belajar dalam kelompok itu, penting? Karena kalian bisa sharing, gitu. Kadang, apa yang kita nggak tahu, teman-teman kita tahu. Jadi kita terpacu tuh, kayak, aduh dia tahu kok, aku nggak tahu sih, gitu. Jadi kita lebih terpacu, gitu. Jadi lebih enak dalam berdiskusi, dan tidak monoton juga. Kalau sendiri kan, biasanya bosan, gitu ya. Jadi kalian belajar dalam kelompok, gitu. Kelompoknya juga, jangan yang terlalu banyak, karena kadang yang terlalu banyak pun, istilahnya, kadang tidak kondusif, gitu ya. Kalian belajarlah sama, kelompok yang satu frekuensi sama kalian, gitu ya. Yang emang, best friend kalian banget, yang enak diajak belajarnya, gitu ya. Nah, terus ciptakan suasana yang nyaman dalam belajar, gitu. Kalau misalnya ini sih, sebenarnya tergantung pribadi masing-masing, ya. Kalau aku pribadi, kalau belajar kayak di, apa, cafe-cafe gitu, aku kurang masuk, gitu. Jadi aku harus, apa, di tempat yang kunyi, gitu ya. Yang istilahnya nggak, nggak rame lah. Boleh ada orang-orang, tapi tidak rame, gitu. Pokoknya ciptakan suatu suasana belajar yang nyaman buat diri kalian sendiri, gitu ya. Nah, terus istirahat yang cukup, nah, ini yang paling penting, gitu. Karena kadang, orang-orang yang UKMPPD itu, dia lupa tidur lah, lupa makan lah, gitu. Karena saking stresnya, gitu ya. Jadi, belajar itu sampai begadang, gitu ya. Sampai pagi-pagi, gitu. Sampai, apa namanya, waktunya tidur, dipakai belajar, gitu. Itu kadang nggak masuk, gitu loh. Karena otak kalian itu udah, otak kalian juga punya kapasitas, gitu ya. Jadi, istirahat yang cukup. Apalagi pas mau UKMPPD, hamil dua, hamil tiga UKMPPD, kalian harus tidur yang cukup, gitu. Nah, terus memiliki mentor. Enaknya gimana kalau memiliki mentor? Memiliki mentor itu, jadi kalau misalnya kalian punya kebingungan dalam menjawab soal, kalian bisa langsung konsul, gitu. Karena kalau misalnya UKMPPD itu, biasanya ada materi yang nggak ngerti, aduh ini di koas, kita nggak pernah dapet nih kasusnya, gitu. Tapi bingung ya jawabannya apa, ini ada soal kayak gini. Enaknya kita harus punya, apa namanya, mentor, gitu. Jadi, lebih, apa namanya, emak, gitu. Diskusinya, gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, bisa langsung ditanya, gitu. Kalau misalnya mentor kan, biasanya dia udah ngerti ya, sama konsep UKMPPD itu, gimana, atau salah-salah yang selalu keluar itu apa, gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah berdoha, dan juga mohon ridho dari orang tua, gitu ya. Itu yang paling penting juga, nggak kalah penting, gitu. Itu tips UKMPPD-nya buat kalian semua. Gimana? Ada yang mau ditanya? Atau udah cukup? Gimana? Gimana nih? Ada yang mau tanya? Tadi yang unmute, Ismail. Ada yang mau nanya? Ismail mau nanya nggak? Nggak ya, nggak jadi ya. Kebijet kali, Kak. Iya. Yang lainnya ditunggu dulu, sebentar nih. Ada yang mau nanya nggak? Sebelumnya ini udah dibahas sama dokter Livia dengan singkat, padat, dan jelas ya. Semoga teman-teman semuanya memahami dan jadi lebih terfokus ya dok belajarnya ya, kalau udah tahu kayak gini. Sebenarnya kan tujuan ada mobil ini biar kalian semua tuh terplot gitu, sebelum, berarti UKMPPD yang batch Agustus ya biasanya ya, kan yang May baru-baru. Iya dong. Yang batch Agustus tuh, jadi kalian kan sekarang masih May tuh, jadi biar terpola gitu. Jadi belajarnya nggak, kadang kan bingung nih kalau UKMPPD harus belajar apa dulu ya, belajarnya gimana ya, apakah harus kita kuasaika gitu. Jadi sebenarnya untuk nge-plot sih, jadi aku juga mau kasih tahu kalau misalnya di UKMPPD tuh, yang pertanyaan tentang anatomi, atau apa namanya, patofisiologi, patogenesi tuh jarang banget dikeluarin dokter ya. Jadi yang paling sering itu itu, diagnosis, terlaksana, pembelajaran fisik, pembelajaran peninggung, kayak gitu. Lebih ke klinis sebenarnya. Iya, bener klinisnya ya. Oke deh. Sepertinya ini udah pada jelas semua dok, dari hasil tadi pemaparan dokter. Keren banget. Nah teman-teman, aku mau ingetin lagi, jangan lupa untuk join, belajar bareng sama Meshwork. Karena di Meshwork ini tadi, kita bakalan belajar bareng, memberikan tips-tips kepada teman-teman, ada Meshpoint-nya juga. Jadi boleh banget buat teman-teman, ajakin teman-teman yang lainnya juga, untuk ikutan dari private class, atau enggak department class ya. Karena tadi harga promonya, sampai tanggal 30, buat yang department class, dan sampai tanggal 29, untuk yang private class ya. jadi harus cepat-cepat daftar, hubungin admin Meshwork. Nah, Meshwork ini memang bimbel kedokteran yang udah terpercaya banget teman-teman, karena kita udah berhasil mewujudkan, banyak banget teman-teman di luar sana, yang punya mimpi, yaitu UKMPPD lulus one shot. Jadi kalau teman-teman mau UKMPPD one shot juga nih, bisa banget buat bergabung, belajar bersama di Meshwork Academy. Oke deh, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak untuk Dr. Livia, yang sudah memaparkan materinya luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua, yang sudah sampai akhir, nonton terus nih di sini, stay di Zoom. Terima kasih banyak, semoga buat teman-teman yang mau UKMPPD, batch Agustus diberikan kemudahan, kelancaran, dan pastinya bisa lulus UKMPPD, PPD One Shot. Oke deh. Terima kasih banyak, saya Regina, undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu lagi di acara Meshwork berikutnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Livia. Terima kasih banyak, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Regina. Terima kasih banyak, dokter. Love you. Terima kasih banyak, dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih. Thank you banyak. Masa lo? Regina! Jangan lupa ya, ikutan Meshwork. Wuhu. Terima kasih. 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 Terima kasih.